Intro Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan diam-diam. Pembahasan sumpah terhenti jelang pemilu 2024 namun dilanjutkan kembali setelah persetujuan Menko Polhukam Hadi Cahyanto. Menurut Sufmi Dasko, DPR dan pemerintah tidak membahas revisi Undang-Undang MK secara diam-diam. Rencana merevisi Undang-Undang MK sudah direncanakan jauh-jauh hari namun atas permintaan Menko Polhukam sebelumnya. Pembahasan berhenti karena menjelang pemilu namun dilanjutkan lagi setelahnya. Dan tidak ada terkesan diam-diam karena pada saat reses kemarin kita mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Polkam yang baru untuk kemudian Menko Polkam yang baru mempelajari substansi dan juga menyetujui hasil yang kita sudah ketok bersama antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023. Jadi sebenarnya tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada yang kemudian maksud-maksud lain, tapi itu memang sudah lama. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kemudian untuk paripurna kita juga perlu waktu untuk pembahasannya. Salah satu yang jadi sorotan dalam revisi Undang-Undang MK adalah soal masa jabatan hakim MK. Di pasal 23 huruf A mengatur tentang masa jabatan hakim konstitusi selama 10 tahun. Setelah menjabat selama 5 tahun, maka akan dikembalikan ke lembaga pengusul untuk mendapat persetujuan, tidak untuk melakukan jabatannya. Pasal 87 huruf A mengatur hakim konstitusi yang telah menjabat lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun hanya dapat melanjutkan jabatannya setelah dapat persetujuan dari lembaga pengusul.